selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi enak selamat menikmati selamat menikmati ini mau pulang tadi kemarin habis dari Surabaya ini kita pulangnya lewat Lampungan karena diarahin mapnya lewat sini ini masih agak ngantuk ya tadi udah tidur 1 jam setengah mau ngiri mau ngiri ngiri oh iya disini itu masjidnya bagus-bagus besar-besar jaya timur memang top nanti lurus truk lampu sih jatuh mekan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya teman-teman sampai di cepu sampai di cepu ini pertamina ya ini kilang ini kilang kilang minyak pertamina ternyata banyak gitu loh tempatnya di satu tempat ini debunya banyak jadi mata kemasukan debu ini kiri dan kanan sumur-sumur minyak sumur-sumur minyak nanti kita curi minyaknya disini ya bro curi minyaknya sedikit satu liter ya jadi nenek moyang kalian itu meninggal disini jadi lalu jadi minyak itu teorinya itu mungkin ketel ini oleh motor ketel mobil jalannya ini apa jalannya gue bantaran pernah jalan geronjalan yang ini males kemarin habis dari Surabaya ini mau pulang Perkiraan jam 3 sampai Projadi Tadi jam 12 Mulai lagi Jam 7 itu Sudah pulang lagi Rencana sih mau Kemarin mau ke Bromo Cuman Tidak bisa karena jauh Dari Surabaya ke Bromo itu jauh Sekitar 120 km Itu kalau lancar Kalau macet ya 120 km itu 3-4 jaman lah Kalau normal Belum lagi kan Saya maunya ke Wah Kalau ke Bromo itu Ke apa itu ya Ke Pengger Satu itu apa itu Kayaknya bagus Cuman Najak Jadi agak Males juga Jadinya langsung pulang Jam 7 pulang Terus tadi Jam 10 Istirahat Jam 12 Lanjut lagi Ini jam Duaan Kayaknya Kalau gak salah Di Surabaya itu Kutanya bagus Saya kemarin Saya kemarin di Surabaya itu Di pinggiran kutanya Tapi tertata Dari Irigasi Kanal Kali Itu tertata semua Banyak bunganya Itu saya gak tau Pembangunnya Pembangunan Disana itu Sejak kapan Itu gak tau Tapi yang Tau pasti Sekarang Bagus Tangcu lurus Terminal Padangan Terus Ini Corona Ini pada Mancing Orang Kalau mancing Itu gak tau Jam Kapan aja Itu tetep Mancing 24 jam Saya pas Pelatihan Di Basarna Semarang Itu ada Cerita lucu Jadi ada Orang Mancing Di Kudus Tengah malam Terus Jembatannya Itu Runtuh Jembatannya Runtuh Terus Menimpa Kaki Dan Waktu itu Banjirop Kalinya itu Kena Banjirop Laut Gitu loh Sampai Pagi itu Ping Iri Sampai Pagi itu Orangnya Mau tenggelam Akhirnya Sama Tim Basarnas Itu Dioperasi Masal Di sana Kakinya Dipotong Dengan Gergaji Kayaknya Kaki Dipotong Setelah Dipotong Yaudah Orangnya Selamat Sampai Sekarang Sampai Sekarang Masih Mancing Katanya Ini Keman Neng Tiki Nah Jangan Ditiru Lampu Merah Kita Terobos Kita Ngikut Depannya Tadi Jatikus Sumo Itu Mana Ya Ngeri Ngeri Ngerus Oh Ini Blurah Masuk Cepul 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 Foto Sik Apura Ayo Foto Sik Bapak Beri Foto Dulu Men Foto Dulu Hanya Biar Tidak Biar Percam Sik 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 Biar Foto Biar 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 hai 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 Taman seribu lampu yo mungkin hai 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 Rakyatok kening pinggir gini Hai kedahan lampu Hai jalan kecil jalan alternatif ya alternatif tapi dilewati banyak per kayak gini enggak mikir gitu loh ini lanjut lagi tadi foto-foto saya itu kalau foto-foto itu masa bodoh mau dibilang kampungan ya silahkan ini nanti lurus kita udah masuk di Jawa Tengah ciri-cirinya ya gini lah jalannya kecil sempit berlubang kayak hati kamu ini mau ngebut jadi nggak bisa karena berlubang itu loh bahaya jadi katanya tadi had ini adalah Taman seribu lampu ini lampunya waduh ndak ada gitu lho kalian bisa lihat kanan jalan ini lampu-lampu ano ini lampu gerobak paling dihitung lampu gerobak karena lurus telupapat itu dihitung Taman masuk ke lampunya Taman itu dulu itu ada gerobaknya Oh iya itu dikiri jalan ada kilang minyak Pertamina Hai ini kita dicepu ya jadi kilangnya banyak ini nanti mau ambil minyak mentah dulu satu liter lumayan buat Hai bahan bakar ini montor satu liter atau berapalah saya pantas itu aku padel lagi ngomong tuh jalannya apik cuma 100m gini lah ciri khasnya di Jawa Tengah ini padel ini deket kilang minyak kok jalan kayak gini kalau di Jawa Tengah itu yang bagus itu cuma 100m gitu lho men setelah itu jelek lagi jeleknya 200m terus bagusnya 50m jeleknya 100m seperti itu terus jadi kalau memperbaiki jalan itu setengah-setengah pada Jawa Tengah itu provinsi yang padat gitu padat penduduk iya entahlah apa pekerjaan sanggup berenur iya ini udah sampai kropogen ini gantian sama teman saya karena saya capek ngantuk ini sampai di virus hari ini ntar lagi tawang ngerjo langsung aja ngiri ya belum ngiri ngiri ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton